Halo otaku para pencintaan kembali lagi bersama saya di channel Mr. Chilon Isekai merupakan sub-genre dari genre yang lebih universal, yakni fantasi Secara umum, anime bergenre Isekai menceritakan toko sentral yang terlempar ke dalam dunia lain Selain itu, anime yang mengusung genre ini kerap hadir dengan balutan aksi, komedi, bahkan tidak jarang didominasi oleh unsur fanservice yang kerap terselubung lewat kemasan genre harem Nyaris setiap tahun, rumah produksi meluncurkan anime dengan genre ini karena tergolong memiliki banyak sekali peminat Anime Isekai juga kebanyakan merupakan hasil adaptasi dari manga yang telah dirilis lebih dulu ke publik Dari sekian banyak rekomendasi, channel Mr. Chilon telah merangkum 7 rekomendasi anime Isekai terbaik Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Pertama, Overlord Overlord menceritakan karakter utama bernama Momoga yang begitu antusias dengan game Setiap hal dalam game itu memberi pengalaman dan kesan tersendiri bagi Momoga Dalam cerita, dia tidak hanya memainkan satu jenis, melainkan ada beberapa game Satu waktu saat ia tengah bermain game MMP-ORG, kesukaannya, Isek terhasil mati Singkat cerita, dia tiba-tiba malah masuk ke dalam game tersebut Dalam game, Momoga dibekali dengan kekuatan yang sempurna, dalam artian nyaris tanpa celah Ia bisa mengatur segala kehidupan dan tatanan hukum seenak dirinya Kedua, Angel Witch Kisah menarik anime ini mulai saat sang karakter utama Yuzuru Otanasi terlahir kembali setelah meninggal Ia terlahir bukan ke dunia yang sebelumnya dikidia kenal, namun ke alam baka Singkat cerita, Yuzuru menjadi siswa di salah satu sekolah alam baka tersebut Meski berada di tempat asing, ia merasa bahwa tempat itu familiar Saat berada di sekolah, Yuzuru bertemu dengan Yuri untuk bergabung dengan organisasi pemberontak untuk melawan Tuhan Musuh utama dari para organisasi ini adalah Angel Seorang gadis berkekuatan dasat yang berperan sebagai mandataris atau suruhan Tuhan di dunia tersebut Ketiga, Inuyasa Sudah 10 tahun kisah Inuyasa berakhir Meski begitu, para penggemar anime masih memberikan tempat di hati mereka atas sajian akseseru dari anime ini Cerita bermula di Tokyo, Jepang Saat itu, seorang gadis SMA kelas 3 bernama Higurashi Kagome bersama adiknya Higurashi Sota sedang mencari kucing peliharaan mereka Sang kucing diketahui terjatuh ke dalam sumur keramat kuil yang berada tepat di belakang rumah mereka Kagome pun mencoba masuk ke dalam sumur itu Namun, sang adik tidak ikut karena takut Sehingga cerita, ada seekor siluman ke labang yang menganggup proses mencarian Kagome Sang siluman hendak mencuri sesuatu dari Kagome Namun tidak berhasil Setelah kejadian itu, Kagome kemudian kembali naik dari sumur teni Namun, ternyata keadaan sekitarnya sudah berubah seketika Keempat, No Game No Life Sora dan Shiro adalah kakak beradik yang punya reputasi cukup cemerlang dalam dunia game bernama Blank Apapun game yang mereka mainkan bersama pasti bisa menang Suatu ketika, mereka mendapat tantangan untuk bermain catur Seperti biasa, mereka berhasil menang dalam permainan tersebut Hanya saja, sebab kemenangan itu merupakan campur tangan sang dewa Sang dewa yang berada di balik game catur tadi melemparkan mereka ke dalam dunia virtual Dunia virtual itu dipenuhi oleh aneka macam game Bukannya takut, dua kakak beradik ini malah senang dengan kejadian tersebut Bahkan antusias untuk mempertahankan suplemensi mereka sebagai gamer yang tidak terkalahkan Rekomendasi film Iseike terbaik yang satu ini akan menawarkan banyak kelak tawa kepada para penontonnya Sebab, meski sang toko sangat cuek, mereka kerap bertiga bodoh Kelima, Long Horizon Anime ini diadaptasi dari lag novel yang menceritakan tiga gamer bernama Shiroe, Netsugo, dan Akatsuki Mereka terjebak bersama sekitar 30 ribu gamers lain Mereka terjebak dalam game berjenis MMORPG yang bernama Elder Tale Penyebab mereka bisa masuk ke dunia virtual itu adalah sistem game sedang mengalami gangguan saat sedang updating Sejak saat itu, mereka bertiga mulai berpetualang dalam dunia game Lingkungan Elder Tale yang rumit bercampur seluruh menambah kehasikan mereka Akan tetapi, masalah timbul saat para pemain hidup tanpa ada aturan Sebab itu ada proses panjang yang harus tiap player lalui agar terbiasa tidak berada di sana Keenam, Sword Art Online Terlepas dari beragam kritik para anime ini Tidak bisa dipungkiri bahwa anime ini adalah salah satu yang mampu melahirkan jenri isekai SAO menceritakan para gamer sejati yang berjuang hidup dan mati di dunia virtual Selain itu, ada juga romansa yang akan terhadir dalam cerita ini Bila berhasil keluar dari game ini, maka mendapat status pahlawan Ketujuh, Ray Zero Anime ini menceritakan tentang protagonis Natsuki Subaru Yang menemukan dirinya ke dunia fantasi akibat suatu kutukan Kutukan itu dikenal dengan Retrune by Death Kekuatan ini dapat membangkitkan Subaru dan membawa seseorang ke masa lampau Pembuat membangun atmosfer dengan cerita yang cukup ringan dan gembira Namun, bisa berubah seketika menjadi gelap Subaru kerap mendapati dirinya sekarat dalam beberapa cara yang brutal Setiap kebangkitannya memberi kesempatan untuk menindungi mereka yang dekat dengannya Tidak lengkap rasanya jika dalam rekomendasi anime isekai terbaik Tidak masuk anime ini Sebab penonton akan banyak diberikan kejutan menarik dan seakan tak ingin berhenti menonton Itulah tadi tujuh rekomendasi anime isekai versi Mr. Chilor Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar menjadi salah satu channel anime terbaik di dunia Sampai jumpa lagi di video berikutnya Mata ne Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton